ZA RASIYU, ZA POBEDU, URAH! 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 Rusia berencana meningkatkan kekuatan militernya dengan menambah jumlah pasukan menjadi 1,5 juta tentara. Menurut Rusia, hal ini dilakukan menyusul ketegangan dengan negara-negara parah. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menuduh Amerika Serikat dan sekutunya mengobarkan perang terhadap Moskow. Perang yang dimaksud adalah perang di bidang ekonomi, keuangan, hingga hukum. Meski bukan perang sejata, Peskov menyebut tindakan semacam ini harus mendapat perhatian khusus. Salah satunya dengan meningkatkan pertahanan untuk memastikan keamanan negara. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Soigo mengusulkan penambahan pasukan menjadi 1,5 juta tentara. Usulan itu juga telah disetujui oleh Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada 21 Desember lalu. Soigo mengatakan, prajurit karir dan perwira yang bertugas di bawah kontrak minimal berjumlah 695 ribu dari jumlah tersebut. Sementara sisanya terdaftar melalui wajib militer. Soigo mengatakan, penambahan jumlah pasukan ini akan berlangsung mulai tahun ini hingga 2026. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!